dia pinter sekali dia sekarang sudah aku pendiam kalau di sekolah oh iya? di rumah teriak kayaknya aja Miss Lavi kalau Ririn dulu hari pertama sekolah perasaannya gimana? oh rasanya gak usah sekolah aja deh aku juga hari pertama anter Yaya sekolah SD caranya gini mah, ini emang-emang lihat dari paca sini kalau udah masuk seperti ini emang ngepuncang oh oke, coba gimana perasaan Katle ya hari pertama? ya, buka kembali ke belakang di sini gak usah takut ya ya, nanti ini belakang di belakang ini ya, apa namanya nak? nama, ini yang bilang kasih kemisnya yang cowok yang cewek, ini Miss, ini punya Yaya, nanti bajunya ditaruh di sana buat apa? bajunya itu kalau seandainya sewaktu-waktu Katle ya, bajunya basah, jadi punya baju ganti di sana gak perlu tiap hari bawa baju kan, gitu udah ditaruh sendal ya? iya, ada sendal sudah, ada baju, ada perlengkapan belajarnya juga, jadi gak perlu, oh kehabisan terus harus beli, enggak karena kita udah spare ada di sekolah, gitu oke aman, coba aku cuma giniin cobot jangan dicobotin, udah bagus sekali karena aku giniin doang emang itu kukunya model sekarang ya, kayak gitu? kasih lihat dulu temen-temen semua gimana guys kuku Yaya? udah coba atap kasih lihat, kasih lihat yang masih ada tuh gimana sayang? gimana sayang? kalau nge-review Yaya dulu masuk sekolah sekarang udah SD dia udah mau, wah dia pinter banget dia pinter sekali, dia sekarang sudah aku pendiam kalau di sekolah oh iya? di rumah teriak kayaknya aja Miss Lavi maaf punya nomor Miss Lavi punya sih kebetulan aku udah punya nomor Kak Andrea dan semuanya punya nomor Miss Lavi Mama, Pak Jay, Mama kusut baju ibu bu, diam-diam iya, Mak aduh lentik banget belum mata, anak mama dilentikin apa? oh my god sayang, kasih lihat dulu belum matanya sampai alis sampai alis ya Allah takut lihat tuh, tuh itu namanya apa ya? stop tuh, lihat tuh nyampe nyampe alis aduh aduh kedip, kedip, kedip takut Yaya gimana perasaannya hari pertama sekolah? perasaan gimana ya? pakai papa tanya takut gak usah takut kalau Ririn dulu pasak sekolah dulu hari pertama sekolah perasaannya gimana? oh rasanya gak usah sekolah aja deh aku juga kalau aku gak takut, aku excited karena aku mau ketemu sama temen baru mau ketemu sama temen terbaik kalau dulu sayang diantar sama Nena gak? waktu masuk SD pertama kali? iya, pertama kali diantar mama SMP aja masih diantar mama aku pertama kalinya pokoknya hari pertama sekolah, habis itu udah hari pertama aja itu kan Pak Jeff, kalau lewat situ Pak Jeff pokoknya Yaya mau ada pertama mama anda iya, ini mama anda kebetulan kita sudah lakukan ini, Nena hehehe waktu itu pas mau sekolah, papa mau bukit papa aku udah gak ada aku jadi yang abtar cuma mama ku aja ya Allah macet banget pada mau kemana sih orang-orang? sekolah, pasti hari pertama sekolah juga iya, ada yang... ini temen-temen kita oh itu temen-temen kau anak kecil pergi sekolah cakep jangan lupa membawa bekal cakep anak cantik siapa yang punya? cakep yang punya mama Ririn sama Papa Ibnu yeee dia ketawa sang, bisa gini gitu yaaah gak nyambung ya coba kalau papa yang patut pergi ke pasar membeli pebayang cakep jangan lupa uang sakunya eh Neng Yaya ternyata sekarang udah pergi sekolah aduh gak cocok katanya sayang sayang dulu waktu pertama kali sekolah dikasih bekal gak sama Nena? bawa, sampe SMA aku bawa bekal apa bekal pertama kamu? pertamanya apa bekal pertamanya Ririn? aku nasi? nasi pasti ayam suwir aku nasi kuning Yaya nasi kuning kenapa Yaya suka nasi kuning? karena anak kuning Yaya paling suka nasi kuning di rumah karena dia selalu request setiap kali kita masak nasi kuning dia suka nambah makannya maunya makan siang nasi kuning makan malam nasi kuning untung anaknya enggak kuning udah baik waktu itu kalau kuningnya Neng Yaya kalau kuning nanti jadinya siluman kunyit sayang kalau kamu? aku kayaknya dulu nasi cuma nasi sama mie goreng sama telur mama aji itu ya standar ya standar banget tapi aku juga sering banget gitu itu ibu-ibu kalau udah bingung anaknya mau makan apa udah kayak gitu iya aku pencet bener kan dulu kalau aku dikasih bekelnya nasi terus sama mie goreng sama telur pasti temen-temen banyak juga nih yang sama kayak aku kalau Yaya nasi kuning kalau Jasmine? kalau Jasmine beda ya Jasmine bukan nasi iya pasta terus kayak roti panggang iya maunya pasta terus nggak mau nasi lah pokoknya karena kalau aku nasi itu harus dipakein bumbu gitu kayak Japanese gitu loh butter 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 rice iya butter rice iya juga suka tapi kayak gitu ya yang nasi dipakein bumbu terus ada telurnya gitu iya suka kan? dalamnya telur kan? iya dalamnya telur iya suka ya kamu cantik banget hari pertama sekolah iya ya aku mau lebih cantik pasti temen-temenku nggak boleh karena pasti ada yang lebih cantik ada yang lebih baik yang lebih apa jadi Yaya harus baik versinya Yaya sendiri enggak aku harus baik banget nah bagus tujuh? nggak mau biar aku lebih cantik and smile aku inget sama satu lagi biasanya kalau makanan aku tuh dulu bekelnya ini kan di deket rumah itu suka ada yang jualan ini loh sayang makanan-makanan pagi kayak kue gemblong kue cucur nah itu tuh biasanya bekel bekel aku dari mama aji dibeliin gemblong dua kue cucur dua oh iya gemblong kak boleh cepetan nggak kak? aku telat nanti kak sabar 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 ya gimana-gimana eh ya Allah nanti Yaya cerita ya di sekolah Yaya jajanannya ada apa aja kak Yaya dapet makanan katanya jajan dia tidak boleh cek wah dulu kalau bapak ibu sekolahnya tuh ada kantin kantinnya itu nanti SMP aku punya aku udah tau sekolah aku dia ada kantin ada juga ya ada makanan kayak otak iya apa makanannya? otak nggak ada ciri? nggak ada bapak ada ini nggak ya sekolah Yaya ada lotre-lotrean nggak ada itu nggak hahaha dulu SDE standar banget tuh Yaya di kamu mau nggak ada snake kamu kapan-kapan mau cireng kan ada snake kan ada snake nah tuh Mama Ririn suka banget tuh rujak cireng aku hanya sukanya ke cireng cireng beneran suka banget cireng oh iya 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 padahal bukan ya nak iya hehehe 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 nervous nggak? hehehe deket lagi nyampe iya ini malem ma apa sekarang Yaya yang nervous mau hari pertama masuk sekolah nanti malam ibu Ririn Eka Wadi akan show performance pertunjukan kayak aku ma kayak aku teater karya dari jembatan Ancol yang akan ditonton oleh seorang yang membeli tiket dan tiketnya sudah sold out guys mohon maaf saya juga pas graduation saya itu di panggung gimana panggung hahaha saya dagdakan tau nggak sakit-sakit perut pas latihan tau nggak eh Yaya kan sekolahnya pakai bahasa Inggris gimana kalau kita latihan bahasa Inggris yuk wah bagus banget enggak aku tau apa bapak sebut indonesia aku sebut Inggris oke mobil mobil car yeah jangan motor ya motor jangan motorbike baik baik motorbike baik ini sebentar lagi mau sampe menuju sekolahnya pasti mengantri terima kasih terima kasih terima kasih berapa sayang perasaanmu perasaanku rasanya lucu punya anak SD lagi setelah 13 tahun kan gapnya jauh banget sama Jasmine bukan 13 tahun malah lebih ya kalau Jasmine dulu deg-degan gitu juga nggak ada nervous-nervous ya ada secara di anak pertama kan cuman Jasmine itu lebih santai orangnya kayak ya sekut aja gitu kalau yang satu ini kayak aduh mau gimana eh boleh rambut aku belahannya gimana ada rambut-rambut anak rambut aja kayak nggak boleh yaya tuh kamu yaya tuh kamu banget enggak so detail kalau ada rambut yang nggak pas ya dia diulang kuncirannya tadi guys pagi ya kan iya dia ke kamar minta ulang minta ulang kucirannya kalau nggak sesuai dengan ekspektasi harapan dan impian panjang cita-cita ya pesan untuk teman-teman yang juga punya nasib seperti kita nganterin anak sekolah di hari pertama selamat nikmati rasakan jangan terlihat stress di depan anaknya ya iya kita juga terlihat santai aja walaupun sebenarnya kayak bisa nggak ya tapi dulu apa dulu ada sayang kalau aku sih dulu bisa ditinggal sama orang tua pas begitu sampai di kelas ada juga yang nangis ada yang nangis betul ada yang pengen tetap ada orang tuanya ada setiap anak kan adaptasinya beda-beda iya semuanya dengan proses tentu dan proses anaknya benar beda-beda beda-beda nanti biasanya semakin lama beberapa hari biasanya malah ada ibu yang masuk dulu ikutan ke dalam kelas ya berapa jam lama-lama ibunya mundur mundur terus ditinggal ada yang kayak gitu tapi sih kebanyakan kalau udah SD ya sudah nggak kayak gitu kebanyakan itu TK yang kayak gitu SD ada maunya lihat mama sampai aku masuk kelas ada juga yang kayak gitu macem-macem pokoknya tapi ini Kat Lea kita di hari pertama oh santai nggak turun karena ada juga sebenarnya orang tua yang turun ya sayang tapi kita udah cukup sampai di situ aja supaya besok-besok dia aduh cakep banget ke mobil sayang ha 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 mobil limpihan kita wah mantap Pak 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 pegangnya bagaimana sekolah kamu? bagaimana hari kamu? bagaimana hari kamu? bagaimana? dia bilang yuk let's go gimana anak sekolah ini? mama close your eyes? ya close 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 please close please hurray first grade wow apa ini? apa ini? nggak coba Pak pembaca ya Pak pembaca I wrote the first day of first grade ya keren berarti hari pertama Yaya dapet dapet bintang keren keren let's go kita pulang yuk mantap dia guys cerita dong dikit dong ngapain aja tadi belajar keren guys deh guys ini emang anak pinter papa basah tangannya kenapa? iya papa selalu kalau deg-degan ketemu anaknya kenapa kalau deg-degan tangannya basah? karena deg-degan aku deg-degan ya karena aku deg-degan yes hari pertama dia keren dia dapet medali ya dapet apa sih Tuna ceritanya mungkin kayak good job gitu ya nggak jadi tuh kalau dibawa paling bawah itu orang tua dipanggil oke jadi ada yang turun dia nakal tapi orang tuanya nggak dipanggil oh nggak bukan nakal guys maksudnya mungkin iya nakal apa nakal dia terak-terak buruk dia aja ajarin gitu tapi selagi selagi tempat jadi diturunin jepitan gitu oh iya mungkin tuh penyesuaian tapi kalau di atas orang tuanya dipanggil terus dikasih tau anaknya pintar wih aku di baling atas iya keren 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 gimana perasaanmu hari pertama sekolah kamu suka ih rpor, keliatanmu clasesmu belajaranmu belajaranmu kek7ernya kalau sama orang yang makam marah kalau belajaranya tadi aku cuma bave dia ga marah sama aku cuma bilang gak okay aku kan terus dia bilang terus yaudah aku mainnya dari jauh gini pinter berarti kamu pinter tapi memang beda-beda adaptasi orang anak-anak apalagi anak-anak adaptasinya ada yang cepat ada yang lambat ada yang mungkin butuh waktu ya kayaknya cepat banget tuh ya guys ya tadi langsung dia dapet medali loh guys anakku dapet medali di hari pertama sekolah orang-orang juga papa bukan aku doang ya ya kantin sekolahmu gimana ada makanan apa aja ada cirengnya adanya? terus makan siangnya gimana tadi? jadi tadi makan siangnya itu dibawain bekalnya adalah nasi yellow yellow rice rice yellow rice yellow terus launya apa aja? ada tempe telur telur ada ayam ayam bihun bihun telur timun kalau liap gak? enaknya dia dia berapa enaknya dia